Perkenalkan, nama saya Grace Ferdinand Lumbantobing, NIM 321-3122044. Saya dari kelas E-Regular 2021, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Jadi, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem kekerabatan Dalian Natolu dalam NS Badak Toba dan juga Peran Dalian Natolu dalam Proses Perkawinan Adat Badak Toba. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Peran Dalian Natolu dalam Proses Interaksi Pada Masyarakat Etnis Badak Toba. Salah satu nilai budaya yang menjadi kebanggaan orang Badak Toba yaitu sistem hubungan sosial Dalian Natolu yang terwujud dalam hubungan kekerabatan yang sangat kental berdasarkan keturunan darah atau genealogis dan perkahwinan yang berlaku secara turun-temurun hingga sekarang ini. Bagi orang Badak Toba, salah satu ciri khas Dalian Natolu yang dinilai tinggi adalah sistem kekerabatan dalam konteks keluarga luas. Dalam konteks ini, Dalian Natolu berperan mengatuh hubungan sosial di antara tiga kerabat secara funksional, yaitu kerabat semarga atau noan tubuh, kerabat penerima istri atau yang sebut dengan istilah boru, dan kerabat pemberi istri atau yang terkira dengan istilah hula-hula. Perkahwinan semarga bagi orang Badak sangat dilarang meskipun daerah asal mereka berbeda. Belagi terjadi perkahwinan orang Badak dengan orang suatu lain, mereka akan melakukan upacara adat untuk orang tersebut agar dapat diberikan marga tertentu dari salah satu marga orang tuanya. Secara berasional, hubungan sosial yang dibangun dalam sistem budaya Dalian Natolu dilakukan dalam bentuk perilaku hati-hati kepada kerabat semarga atau disebut manat mardongat tubuh. Perilaku membujuk kepada pihak penerima istri atau yang dikenal dengan istilah elek marboru, dan berperilaku bersembah sujud kepada pemberi istri atau dikatakan juga sebagai sombah merhula-hula. Oleh karena itu, bagi orang Badak Toba, hubungan sosial yang ada dalam budaya Dalian Natolu menuntut adanya kewajiban individu untuk bersifat dan juga berperilaku pemurah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, yaitu dongat tubuh, boru, dan hula-hula. Orang Badak Toba mempunyai tingkat kepatuhan dan ketaatan dalam hubungan sosial sebagai yang diatur dalam struktur budaya Dalian Natolu, sehingga dipersepsi sebagai salah satu cara atau metode dalam pencapaian kehidupan. Nilai budaya ini diadikan sebagai pantangan dan sekaligus tujuan hidup yang dapat dirumuskan sebagai satu rangkaian tiga kata, yaitu kekayaan atau hamuraon, banyak keturunan atau banyak anak atau kagabion, dan kehormatan atau misi sering disabut sebagai kasa ngapun. Unsur Dalian Natolu yang terdiri dari dongat tubuh, dongat cawkutua, hula-hula, dan boru harus kompak, bersatu dalam setiap kegiatan baik dalam menghadapi kebahagiaan seperti terkawinan maupun dalam keusahaan atau kemahangan. Orang Badak berkejakinan kesejahteraan dalam kebahagiaan akan terwujud apabila ketiga unsur fungsional Dalian Natolu bersatu sebagai halnya dengan ekstensi manusia yang terdiri dari tiga unsur yaitu osa atau nafas, muder atau darah, dan sibuk atau daging. Sistem kekerabatan Dalian Natolu memiliki beragam fungsi bagi masyarakat di kawasan Danau Tobang. Fungsi tersebut antara lain sebagai perantara sosial yang merupakan sistem terakhir kelakuan dan pedoman berperilaku masyarakat. Dasar pengenalan garis keturunan mengatur ketertiban jalannya kekerabatan pada setiap individu, menentukan kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dan berbagai upacara adat sebagai dasar musyawara dan mufakat hingga penyelesaian berbagai permasalahan sosial. Lebih jauh lagi, Dalian Natolu ini berfungsi mengatur mekanisme integritas melalui cara bersikap atau Somba Merlula-Ula, Manat Merlongat Tubuh, dan Elek Marboru, menciptakan integrasi melalui perkawinan dan eksistensi identitas individu diantara berbagai marga melalui penarikan garis keturunan patrinial. Selain Dalian Natolu, ada tujuh fakta unik dan menarik tentang suku Batak Toba yang harus kita ketahui, yaitu bisa kita lihat dalam cuplikan video berikut ini. Malaysia memang memiliki segudang suku beserta segudang keunikannya pula. Rasanya tidak akan pernah cukup waktu untuk membedanya satu persatu. Terlalu unik dan terlalu banyak. Kali ini kita akan membahas fakta unik suku Batak yang mungkin kamu belum tahu. Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. 1. Cicak dan orang Batak Ternyata, cicak merupakan sebuah lambang khusus bagi orang Batak. Cicak bisa kita temukan di mana saja, baik dari rumah mewah maupun rumah yang sederhana. Cicak juga tak pandang perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut yang menjadi panutan bagi orang Batak untuk mampu bertahan hidup di mana saja. Tidak heran kalau orang Batak termasuk golongan orang yang mudah beradaptasi di manapun ia berada. 2. Batak juga memiliki banyak subsuku Sama seperti suku Jawa yang memiliki banyak suku, suku Batak juga demikian. Subsuku tersebut biasanya dipengaruhi oleh perbedaan daerah, bahasa, dan budayanya. 3. Menikah dengan pariban atau sepupu Dalam suku Batak dikenal istilah pariban atau sepupu dan rokap atau jodoh. Sepupu dalam suku Batak bukan seperti sepupu di suku lainnya. Sepupu di suku Batak bisa dinikahi. Contohnya, jika kamu laki-laki, kamu bisa menikah dengan anak perempuan dari adik laki-laki ibumu. 4. Marta Rombo Marta Rombo menjadi salah satu kesenangan orang Batak. Kesenangan tersebut adalah mencari-cari hubungan antara saudara yang satu dengan yang lainnya. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat orang Batak yang bertemu dengan Batak lainnya, mereka akan mempertanyakan marga terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu mereka biasanya berusaha mencari hubungan pertalian dari marga tersebut. Hasilnya adalah akan selalu ada hubungan yang antar sesama Batak. 5. Tuhor Tuhor adalah uang untuk keperluan membeli perempuan saat dilamar laki-laki. Uang Tuhor inilah yang kemudian menjadi biaya beserta kebutuhan pernikahan. Tentu saja nominalnya tergantung kesepakatan antara dua keluarga. Biasanya, besarnya nominal Tuhor dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau posisi pekerjaan calon mempelai wanita ketika dilamar. Semakin tinggi akan semakin mahal nilainya. Namun, bagi beberapa keluarga Batak yang sudah lebih modern, tidak lagi mempersalahkan tentang Tuhor ini lagi. Yang penting, saling sayang dan bertanggung jawab. 6. Tidak boleh menikah dengan satu marga Bagi orang Batak menikah dengan orang yang semarga dan satu silsila adalah haram hukumnya. Dalam suku Batak, memang ada beberapa marga yang dianggap masih satu silsila sehingga dianggap masih satu kerabat atau saudara. Makanya, ada larangan menikah dengan kasus seperti ini. Jadi, muncullah alasan mengapa Batak setiap kenalan dengan Batak yang lainnya selalu menanyakan tentang marga biar tidak kejebak cinta dalam silsila keluarga. 7. Konsep rumah suku Batak Konsep rumah suku Batak tergolong unik dan syarat akan makna yang mendalam. Konsep rumah Batak ini dibangun menjadi rumah panggung dengan ukuran pintu masuk yang cukup rendah. Bukan karena kekurangan kayu, namun pintu masuk yang rendah ini memaksa setiap tamu yang masuk untuk sedikit membungkuk demi menghormati Tuan rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan atau kedudukan Dalyan Natolu dalam upacara adat Batak Toba, khususnya di adat pernikahan Batak Toba. Masyarakat adat Batak Toba dengan segala peraturan dalam setiap acara adatnya sangat membutuhkan peranan dari Dalyan Natolu dalam pelaksanaan setiap acara adat. Karena setiap unsur Dalyan Natolu tersebut telah memiliki kewajiban bahkan hak tersendiri dari suatu acara adat yang dilaksanakan. Perangkap Dalyan Natolu memiliki peran dan kedudukan yang berbeda. Masing-masing perangkap mempunyai tugasnya masing-masing dan mendukung atau membuat suatu pesta atau upacara tersebut berlangsung dengan baik. Yang pertama adalah hula-hula. Hula-hula secara singkat dapat digambarkan sebagai keluarga dari pihak wanita. Hula-hula adalah sapaan terhadap saudara laki-laki istri kita, saudara laki-laki ibu yang melahirkan kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kita, serta saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek kita. Dalam suatu pacar adat, hula-hula ini adalah sebagai pelaku adat yang memberikan restu ataupun pasu-pasu. Itu sebabnya jika menertor, hula-hula akan memposisikan tangannya dengan telapak menghadap ke bawah dan sedikit lebih tinggi dari bahu atau sejajar dengan kepala. Gerakan ini disimbolkan sebagai pemberian restu ataupun berkat. Dalam kehidupan sehari-hari, hula-hula juga ditempatkan sebagai pemberi nasihat tertinggi di dalam adat. Hula-hula ini juga wajib mendapatkan mahar atau beberapa bagian dari sinamut yang sudah disepakati yang disebut upah tulang berupa uang. Itu diberikan pihak dari perempuan kepada hula-hulanya sebagai upah tulang dan tulang juga harus mengelusi berenya. Kalau di bagian pengantin pria, hula-hula ataupun tulang menerima tintin marakup. Selanjutnya, Boru. Boru kalau di dalam adat batak, misalnya dari pihak laki-laki mempunyai saudara perempuan, adik atau kakak yang sudah menikah dan disebut juga sebagai si hutia pang. Kalau misalnya kakak dari mempelai pria tidak ada ataupun belum ada yang menikah, maka akan dinaikkan ke atas yaitu saudara perempuan dari ayahnya dan tetap juga dinamakan si hutia pang. Si hutia pang artinya dialah yang menjunjung pagori ataupun daging ke tempat hula-hula dan arti dari Boru itu harus menanggung. Boru harus memberikan bantuan uang juga kepada yang berpesta dan imbalannya pun pihak Boru harus mendapatkan ulos. Fungsi Boru di dalam acara adat batak adalah sebagai pelayan atau dalam bahasa batak toba disebut perhobas. Boru harus selalu siap di dekat hula-hula agar gampang apabila diminta bertolongan. Tetapi harus diingat juga bahwa Boru ini kedudukannya dalam suatu acara adat tidak duduk bersama-sama dengan hula-hula tetapi berada di dekatnya. Dengan kata lain, duduknya tidak sebaris dengan tempat duduk para hula-hula. Setelahnya, dalam pesta perkahwinan adat batak toba para Boru ini biasanya menjadi perhobas ataupun pekerja suami dari Boru juga biasanya sudah memakai mandar ataupun sarung dan parang ataupun pisau tajam untuk membelah jambar ataupun daging. Baik, kemudian adalah dongang tubuh. Dongang tubuh dalam adat batak selalu dimulai dari tingkat pelaksanaan adat bagi tuan rumah yang mengadakan pesta atau yang disebut suut. Membaran dongang tubuh adalah sosok awang dan adik yang semerga. Kalau terjadi acara adat batak namar dongang tubuh, fungsinya adalah misalnya ketika menikahkan anak laki-laki, dia ataupun semua yang semerga memberikan tupak ataupun bantuan beropak uang tetapi dengan imbalan harus mendapatkan ulos. Begitu juga sebaliknya, ketika menikahkan boru ataupun perempuan memberikan berkat juga dengan memberi ulos kepada pengantin dan mendapatkan tuhor ni boru dari hasu huton. Jadi seperti itulah kedudukan serta peran dari perangkat dalian natolu dalam upacara perkawinan adat batak toba. Baik, teman-teman, untuk memperkuat ataupun memperdalam materi kita tentang dalian natolu ataupun fungsi dari dalian natolu, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Sistem dalian natolu dalam masyarakat batak terbagi atas tiga golongan fungsional. Ketiga golongan itu adalah Pertama, Dongan Sabu Tuha atau yang lahir di perut yang sama. Secara luas, orang yang sabu tuha adalah orang-orang yang semerga. Sifat-sifat orang yang sabu tuha adalah saya sekata dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan adat dan kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang semerga, mereka seperasaan, sepenanggungan sebagai saudara kandung. Oleh karena pada mulanya orang-orang yang semerga itu tinggal dalam satu kampung sebut saja sahuta, maka mereka secara gotong royong mengerjakan sawah ladang, mengutip hasil, mengurus perairan, membersihkan pancuran, dan juga mengawinkan anak. Jika timbul perselisihan di antara orang yang bersaudara, pihak Dongan Sabu Tuha turut menanganinya untuk menciptakan perdamaian, dan golongan putera-puteri yang semerga dilarang kawin-mawin. Istilah Dongan Sabu Tuha itu sering disebut juga dengan Dongan Tubu yang artinya kawan lahir. Di Mandailing disebut Kahangi, dan di Karo disebut Senina. Di daerah dairi istilah Dongan Sabu Tuha itu disebut juga dengan Sabeltek. Meskipun penggunaan istilah itu berbeda, namun arti dan makna kata itu sama saja. Dalam arti luas, orang-orang yang disebut Sabu Tuha adalah orang-orang yang semerga, dan dalam arti sempit melukiskan hubungan kekeluargaan dekat yang masih sedarah, artinya masih dekat hubungan kekeluargaannya satu dengan yang lainnya. Kedua, Boru. Boru itu adalah anak perempuan, yang termasuk golongan Boru dalam masyarakat Batak adalah suami anak perempuan dan anak-anaknya, orang tua suaminya dan Dongan Sabu Tuha suaminya. Orang Batak sangat mencintai pihak Borunya, walaupun pihak Boru ini tidak ikut menjadi pewaris orang tuanya, namun mereka sangat dicintai, malah pada zaman dahulu mereka dihadiahi dengan sebidang tanah setelah dinikahkan dengan suaminya, istilah untuk itu disebut pauseang atau ulos nasulo buruk yang dilambangkan sebagai kain yang tidak akan lapuk. Jikalau diadakan pesta di halaman sebab perkawinan iparnya atau lae atau adik atau abang istri, mereka lah yang ditugaskan menyayang dagu pihak hula-hula seraya menyampaikan bagian atau jambar menurut letak kedudukannya dalam dalihan Natolu. Demikian pula Boru itu dihormati juga oleh pihak Borunya. Kalau pihak mereka mengadakan pesta, maka pihak Borunya lah yang bertugas mengurus pesta itu. Demikianlah seterusnya orang-orang yang mempunyai Dongan Sabu Tuha, mempunyai Boru dan hula-hula yang dapat hidup tertib berdasarkan dalihan Natolu itu. Ketiga, Hula-hula. Golongan hula-hula adalah pihak yang memberi pengantin perempuan. Semua Dongan Sabu Tuha orang tua pengantin perempuan menjadi hula-hula bagi pihak pengantin laki-laki. Yang termasuk hula-hula, yakni bukan saja hanya pihak mertua dan golongan semarganya, tetapi juga tulang, paman, yakni saudara laki-laki ibu. Tegasnya yang disebut golongan hula-hula itu adalah klan atau marga yang memberi putri. Dan perkawinan dengan putri tulang atau paman merupakan perkawinan ideal bagi orang Batak zaman dulu sampai sekarang. Perkawinan demikian disebut juga dengan kawin dengan pariban. Tetapi tidak seorang pun dapat mengawini anak saudara ayah atau yang tergolong masih semarga karena mereka dianggap masih bersaudara. Pihak hula-hula itu dipandang pihak Boru sebagai matahari kemuliaan karena dari mereka lah pihak Boru itu mendapat berkah. Setiap orang Batak selalu menghargai pihak hula-hulanya. Kalau hula-hula mengunjungi Boru oleh karena kewajiban adat, mereka harus membawa ikan atau deke yang sudah dimasak baik-baik bersama nasi. Demikian pula Boru itu, kalau mengunjungi hula-hula sebab kewajiban adat. Nasib, daging yang akan dibawa itu tidak boleh sembarang daging, tidak boleh daging yang dibeli dari pasar. Membawa daging dari pasar atau jagal onan dikatakan kurang menghormati pihak hula-hula. Daging yang dimaksud haruslah yang bersal dari daging hewan yang dipotong baik-baik serta mengikut sertakan bagian-bagian penting menurut letak yang ditetapkan hukum adat. Kalau seorang wanita diceraikan atau disiasiakan suaminya, maka pihak hula-hula harus melindunginya. Pihak Dongan Sabu Tuhan, pihak Boru harus pula lebih aktif mengatasi persoalan itu. Hormat pada pihak hula-hula adalah salah satu sebab mengapa tidak mudah terjadi perceraian di kalangan suku Batak. Dalam segala bentuk upacara orang Batak, maka landasan gerak dan tindak tanduk harus didasarkan atas dalihan Natolo itu, dan mereka yang berstatus hula-hula diperlakukan sebagai hula-hula yang dipandang mewakili ilahi dalam masyarakat. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari penelitian saya tentang dalihan Natolo serta perannya dalam adat perkawinan Batak Toba. Ada pun sarannya yaitu diharapkan kepada masyarakat Toba agar tidak mempertahankan dan melestarikan kebudayaan serta ciri khas dari etni Batak Toba agar tidak hilang ataupun punah. Dan kemudian diharapkan kepada masyarakat Toba, terutama remaja, agar mengetahui sistem kekerabatan ataupun pertuturan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertutur salam.